Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, iman, dan Islam. Sehingga kita bisa berkumpul di kelas matan Tufatul Atfal pada hari Jumat. Di sore hari ini. Tak lupa salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Untuk selanjutnya, kepada Ustaz Zahwiwin, dipersilahkan. Alhamdulillah. 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 Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali belajar kita, yaitu mengkaji Kitab Matan Tufatul Atfal. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sampai di mana ini, Ayang? Sampai 12, sekarang? Eh, sampai 13. Sekarang? Sampai 13 saja. Oke, sekarang kita masuk ke Baid ke 14, tapi sebelumnya kita menunjukkan terlebih dahulu. Ini siapa yang mau share screen? Ini share screen? Umi Fitri, Umi Catur. Ya, Stasya. Yang belum ada yang bagi layar ya? Oh, iya. Sebentar. Mohon maaf, Stasya. Saya tidak punya apa namanya? Biasanya saya itu kan? Biasanya sih Ukti Alamanda. Hari ini mungkin Ukti Indah berhalangan. Baik. Umi butuh apa PDF-nya? Iya. Baik, sebentar. Baik, Anda di grup ya, Umi ya. Oh, iya. Terima kasih, Ustaz ya. Sebelum kita lanjut, kita menunjukkan dulu ya. Dari Baid ke 12 ya. Ya. Baik, kita akan bersama-sama dulu untuk menunjukkan rencana. Insya Allah semuanya sudah bisa. Bismillahirrohmanirrohim. Wassani idgomun bigoyri gunnah. Atau lidi ikuti? Ya. Wassani idgomun bigoyri gunnah. Filami warosumma karirunnah. Filami warosumma karirunnah. Masya Allah. Baik, artinya apa? Masih ingat, El? Artinya dari, dan bagian yang kedua adalah idgom. Bigoyri gunnah yaitu untuk huruf lam dan roh. Yang dibaca taklir, berbetar. Masya Allah, Masya Allah. Judul pada Baid 12 ini apa? Judulnya dalil idgom bilagunnah. Idgom bilagunnah, Masya Allah. Jadi, Baid 12 ini adalah calon dari idgom bilagunnah, Masya Allah. Dan hurufnya, apa saja hurufnya? Hurufnya? Lahroh. Lam dan roh. Ya, lam dan roh. Baik. Kita masuk ke Baid ke-13. Artinya? Wa salisul ikhlabu indal ba'i. Asalisul ikhlabu indal ba'i. Miman bihunnatin ma'al ikhfa'i. Miman bihunnatin ma'al ikhfa'i. Masya Allah, artinya? Artinya? Dan yang ketiga adalah ikhlab. Yaitu ketika nunsukun atau tanwin bertemu huruf bak, maka menjadi mim yang didengungkan serta disamakan. Masya Allah, Masya Allah muntazah. Judul dari Baid 13 ini apa? Dalil ikhlab. Dalil ikhlab. Dalil ikhlab apa saja? Dalil ikhlab yaitu, apa namanya? Iya, Mbak ya. Ketika menemukan menjadi mim. Masya Allah, Sohimun tazah. Kalau keleluh hukik umi yang baik umi catur, bisa? Iya, tazah. Tapi gelap ya? Gelap ya, sebentar. Apa mau saya saja? Tapi saya juga pakai HP saja sih. Masih gelap, Ustazah? Apa yang nampak bukan PDF-nya, Umi. Biar saya saja kalau gitu, Umi. Oh iya, terima kasih, Ustazah. Iya, Ustazah. Masih anak magang nih, mohon maaf. Apa, Ustazah, materinya? Iya, Kak Umi. Ada di grup. Umi catur pakai HP beliau. Jadi, yang mau saya siapa nih? Umi Fitri atau saya? Umi Fitriya minta tolong, saya nggak bisa. Iya, iya. Betul. Ini soalnya saya pindahkan dulu kayak ini. Saya tapi. Insya Allah. Mohon maaf ya, sahabat semua. Iya, nggak apa-apa. Bacatur. Anak magang. Hari ini banyak yang izin ya. Insya Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik. yang ke-14 pada bait yang ke-14 ini kita berjudul dalil ikhfa hakiki ya dalil ikhfa hakiki sama-sama terlebih dahulu semuanya ikuti bismillahirrohmanirrohim warrabi'ul ikhfa'u indal fadili warrabi'ul ikhfa'u indal fadili sedang lagi sasa ayo kita berenggara teman-teman iya enggak ada mama warrabi'ul ikhfa'u indal fadili warrabi'ul ikhfa'u indal fadili minal suruh wajibun lil fadili minal hurufi wajibun lil fadili inshaAllah nice sekali lagi warrabi'ul ikhfa'u indal fadili warrabi'ul ikhfa'u indal fadili minal suruh fi wajibun lil fadili minal hurufi wajibun lil fadili Allah inshaAllah baik jadi pada baik yang ke-14 ini judulnya adalah lil ikhfa'u al-quiki ya inshaAllah kita artikan bersama-sama warrabi'ul artinya dan yang ke-4 dari hukum nonsukun dan tanwin al-ikhfa'u adalah ikhfa'u indah bertemu setelahnya al-fadili sisa suruh fi jaiyah jadi yang ke-4 ya yang ke-4 dari hukum nonsukun dan tanwin adalah ikhfa' ikhfa'u al-quiki indal fadili yang bertemu setelahnya sisa dari suruh fi jaiyah sisanya gak ada terus saja bagaimana yang bukan sisa huruf fi jaiyah sisa huruf fi jaiyah iya iya al-fadili sisa huruf fi jaiyah minal suruh fi dari suruh ya min itu dari al-suruh fi huruf jadi minal suruh fi dari suruh wajibun yang wajib wajibun yang wajib dil-fadili menurut ulama menurut ulama kira'ah atau para ahlul kuro menurut ahlul kuro ya ulama kira'ah atau ahlul kuro baik saya ulangi sekali lagi dan yang ke-4 dari hukum nonsukun dan tanwin al-ifqa'u adalah ikhfa yang bertemu setelahnya al-fadili sisa huruf fi jaiyah minal suruh fi dari suruh wajibun yang wajib dil-fadili menurut ulama kira'ah atau para ahlul kuro baik saya langsung masuk kepada syarah ul-baid jadi disini dikatakan bahwa hukum yang ke-4 dari hukum nonsukun dan tanwin adalah ikhfa' disini ikhfa' hakiki ya yakni apabila nonsukun atau tanwin bertemu dengan sisa dari huruf fi jaya kenapa dibilang sisa dari huruf fi jaya maksudnya sisa dari izhad sisa sisa dari idgom kemudian sisa dari ikhlab nah jadi sisa dari huruf-huruf itu sisanya itu adalah huruf ikhfa' ya ikhfa' hakiki baik makanya dikatakan sisa dari huruf fi jaya karena huruf-huruf yang sebelumnya kita sudah tahu apa saja hukumnya kan ada izhad idkom dan ikhlab berarti sisanya adalah miliknya ikhfa' ya baik sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu ini yang lain menyimak tidak ya apa cuma yang saja yang menyimak 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 umi fitunya baik kita boleh dinaikkan sedikit umi pdfnya ya stop baik nah disini definisi ikhfa' ikhfa' itu secara bahasa kata ikhfa' merupakan masdar dari kalimat akhfa' yukfi' yang memiliki makna as-satruh yang berarti menutupi atau menutup ya agak sulit dipahami ya kalau dari pdf kalau kita lihat dari buku untuk syahmatannya ikhfa' menurut bahasa berarti samar-samar ya samar-samar atau tertutup jadi secara garis besar ikhfa' itu secara bahasa adalah samar-samar atau tertutup kemudian ikhfa' secara istilahin mutajwid adalah pengerjaan hukum nunsukun dan tanwin gitu ya usah yang berjumlah 15 kuruh maka dinamakan dengan ikhfa' al-quiki ya baik jadi apa tadi ikhfa' secara bahasa tadi apa ikhfa' secara bahasa samar-samar atau tertutup iya samar-samar atau tertutup ada pun secara istilahin mutajwid yaitu mengucapkan suruh dengan sifat antara izhar dan idlom tanpa adanya tashdid ya jadi disini itu dikatakan atau maksudnya jadi ketika kita membaca ikhfa' itu jangan sempurna jadi nge ya jangan sempurna jadi nge misalnya mingza nah itu jangan jangan sempurna nge-nya tapi dia itu samar-samar dibacanya ya jadi nge-nya itu jangan terlalu sempurna nge-nya itu jangan terlalu sempurna baik jadi dia samar-samar antara izhar dan idlom seperti itu baik kita baca dulu satu-satu untuk kuatannya ini setelahnya kita lanjut lagi ya ya abdoli bumi fitri saya duluan ya warobikul ikhfa'u sindal padili minal hurufi wadihu lilfadili lilfadili fi iya sampai mulai iya sampai situ warobikul yang keempat dari hukum tanwin dan dari hukum nonsukun dan tangin ikhfa'u yaitu ikhfa indah untuk atau disisi alfadili sisah hurufi jayyah min dari al-hurufi huruf wajibun wajib lilfadili ulama kiro'ah masya'allah masya'allah mustazah baru selalu fix umi baik selanjutnya umi herwati mustami ya kalau gitu langsung ke yang nani takfadili bismillahirrahmanirrahim warobiul ifa'u indal fadili minal hurufi wajibun lilfadili warobiul dan yang keempat dari nonsukun atau tanwin ikhfa'u adalah ikhfa indah untuk bertemu setelahnya al-fadili sisa huruf hijayyah min dari hurufi huruf huruf wajibun yaitu wajib yang wajib lilfadili menurut ulama kiro'ah atau ahlul kuro insyaallah muntazah baruk al-fadili ayam selanjutnya tak sarah takaf doli sarah sarah iya baca oh baik ke-13 ya 14 oh 14 assalamualaikum ustazah wa'alaikumussalam 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 min dal fadili min ar-rabi'u al-ikhfa'u indah fadili min har min al-har min al-hurufi wajibi wajibun wajibun lilfadili war-rabi'u dan yang keempat al-ikhfa'u adalah ikhfa' indah fadili indah fadili yang bertemu setelahnya yang bertemu setelahnya sisa huruf hija'iyah al-fadili sisa huruf hija'iyah sisa huruf hija'iyah minal hurufi minal hurufi bertemu dengan sisa huruf minal hurufi dari huruf minal hurufi dari huruf wajibun yang wajib wajibun yang wajib lilfadili ya tutup pintu itu lilfadili menurut menurut ulama kiro'ah ulama kiro'ah ya insyaallah wafiq barqa'u sisa hurufi baik selanjutnya umi sisa hurufi mau baca boleh apa-apa dari umi bismillahirrahmanirrahim warobi'u l-iffau nindal fadili minal hurufi wajibun nilfadili warobi'u yang keempat dari hukum nun mati dan tanwin ikfau adalah ikfa indal bertemu setelahnya fadili sisa dari hurufi hijaya minal dari hurufi wajibun wajib lilfadili menurut ulama kiro'ah dan hukum nun mati dan tanwin yang keempat adalah ikfa yang bertemu setelahnya sisa dari hurufi hijaya sisa dari idegom dan ikhlab dari huruf yang wajib menurut ulama kiro'ah insyaallah muntazah barqa'u selanjutnya ini siapa ini yang terakhir oh saya ya ustazah iya siapa ini aistah amini amini belum ganti nama maaf ustazah nice dan yang keempat dari hukum nun mati dan tanwin al-irfa'u adalah irfa indah bertemu setelahnya al-fadili sisa huruf hijaya minah dari al-hurufi huruf wajibun yang wajib lil-fadili menurut ulama kiro'ah dan yang keempat adalah ikhya itu untuk sisa huruf hijaya yang wajib menurut ulama kiro'ah udah sampai situ aja nyatet ya ustazah ah ya baik insyaallah jazakilah huqai lan umi wajazakilah huqai ustazah sudah semua ya baik alhamdulillah sekarang kita kembali lagi kepada syarahmatannya jadi tadi ikhya itu secara bahasa adalah samar-samar ya samar-samar atau tertutup kemudian ikhya 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 secara istilah ilmu tajwid yaitu apabila nusukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhya nanti huruf ikhya itu ada 15 kemudian untuk pengucapan suruh dengan sifat antara izhar dan idgom tanpa adanya tajjid disertai gunah jadi maksudnya disini adalah ketika kita membaca ikhwa kadang-kadang orang membaca ikhwa itu NG-nya terlalu sempurna kayak dia bacanya nah itu sempurna sekali NG-nya itu harusnya disamar-samarkan saja jadi jangan sempurna sekali NG-nya itu atau bunyi NG-nya jadi dibacanya antara izhar dan juga idgom baik sahabat sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tahkwab doli baik baik tidak ada yang mau ditanyakan insyaallah sudah paham ya yang paham yang lainnya paham insyaallah insyaallah ustazah baik alhamdulillah nah ya alhamdulillah karena ikhwa ini ada beberapa bait ya ada tiga bait jadi memang kalau cuma satu bait mungkin belum bisa paham karena di bait yang ke-14 ini cuma dikatakan bahwa hukum yang keempat itu adalah ikhwa ikhwa nah ikhwa ini bertemu setelahnya sisa dari huruf hijaiya yaitu sisa dari izhar kemudian idgom dan ikhlab minal huruf fi wajibun nilfadili dari huruf yang wajib maksudnya huruf yang wajib itu adalah huruf-huruf yang telah ditetapkan oleh para ulama kiro'ah ya seperti itu baik kita lanjut ke bait selanjutnya yaitu pada bait ke-15 nah disini baru dikatakan bahwa huruf ikhwa itu ada 15 dikatakan di bait yang ke-15 ini makanya dalil dari bait 15 ini kita beri judul dalil yang mengatakan huruf ikhwa itu ada 15 baik kita baca sama-sama dulu untuk bait ke-15 ini Sekali lagi Fikir di hadal bayti Fikir di hadal bayti Fikir di hadal bayti Fikir di hadal bayti Sekali lagi bayti kelima belas ini Adalah dalil yang mengatakan Bahwa huruf ikhwa itu ada lima belas Kita artikan sama-sama Fikir mi Pada kalimat Fikir di hadal bayti Fikir di hadal bayti Pada lima minba di asyirin Di sini Fikir di hadal bayti Jadi khom khasin minba di asyirin Itu artinya lima belas Lima belas Jadi pada lima belas Dari setelah Minba di asyirin Pada lima belas Ramzuha Ramzuha ini rumusnya Rumusnya yang telah Yang telah Yang telah Syekh Sulaiman Rangkum Kemudian Fikir ini Pada kalimat Hazal bayti Hazal bayti Baik-baik ini Atau Baik-baik setelah ini Hazal bayti Baik-baik setelah ini Kod doman tuha Kod sungguh doman tuha Salah dirangkum Baik Saya ulang sekali lagi Fikir di hadal bayti Jadi di sini kita artikan Dari lima belas Pada lima belas Pada lima belas Ramzuha Rumusnya Pada lima belas Ramzuha Rumusnya Rumusnya Pada lima belas Rumusnya Yang telah Syekh Sulaiman Rangkum Fikir di hadal bayti Pada kalimat Atau Baik-baik setelah ini Jadi maksud Pada baik-baik setelah ini Itu baik selanjutnya ya Yaitu baik ke enam belas nanti Itu adalah Rumus dari Lima belas Huruf Ikhpa Yang telah dirangkum Oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri Kod doman tuha Sungguh telah dirangkum Baik Agak sulit ya Ininya Artinya Kalau diartikan satu-satu Memang membingungkan Iya Apa ada yang masih bingung? Bagaimana Umi? Insyaallah Fahimna Baik ya Jadi Yang setelah Sepuluh Kita masuk ke syarahmatannya Sudah dinaikkan PDF-nya Umi Ini Asro Romzuha Ini sepuluh Iya Dari lima belas ini Jadi dirangkum Jadi sepuluh Itu saja Baik Yang nani Jadi Khomsatin itu Artinya lima ya Femilas Khomsa Kalau khomsa lima belas Khomsa lima Min dari Ba'di setelah Asrin Sepuluh Dari setelah Sepuluh Maksudnya sepuluh Rupusnya itu gimana Ustazah Iya Makanya Kita artikan Khomsatin Min ba'di ashrin Dari lima belas Kita artikan lima belas ya Iya Jadi Khomsatin Min ba'di ashrin Itu lima belas ya Kebenarnya ini artinya lima belas Cuman Ini kan Karena diterjemahkan perkata Jadi dituliskan perkata Jadi ini maksudnya ya Ya Maksudnya lima belas ya Pada lima belas Atau dalam lima belas Romzuha Rumusnya Jadi Ini kan karena Arti perkata Jadi Arti perkata Jadi seperti itu Lima belas Rumusnya Iya Lima belas rumusnya Paham ya Sayang Iya Iya Ustazah Ini Pada lima belas Rumusnya Yang telah Syekh Sulaiman rangkum Fikir mi hazal Ba'iti Koddoman Tuhan Pada kalimat Hazal ba'iti Ba'it-ba'it Setelah ini Ya Maksudnya Ba'it-ba'it Setelah ini Yaitu Ba'it setelahnya Ba'it 16 nanti ya Akan dijelaskan Lima belas Huruf Ikhva itu Yang sudah dirangkum Oleh Syekh Sulaiman Ba'it 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 Coba kita naik Ke syarahnya Umi Oke Sini Ya Ini Syarahnya Mungkin masih sama Dengan Syarah sebelumnya Yaitu Adapun Sebab terjadinya Ikhva adalah Jikanun Sukun Atau Tanwin Bertemu dengan Salah satu Huruf Ikhva Yang berjumlah 15 Ya Yang mana Huruf-huruf ini Dikumpulkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri Di dalam Ba'it selanjutnya Nah nanti Huruf-huruf Ikhva itu Ada pada Ba'it ke-16 Ya Sebelum kita lanjut Kita baca satu-satu dulu Ba'it 15 ini Habdoli Terima kasih Terima kasih Jeman Tuhan V pada Kompetin 5 Dari Mbak Di Setelah Asri Asri 10 Romzuha Pada Pada rumus T15 Pada rumus T15 V pada 15 rumusnya Pada 15 rumusnya V pada Kilmi kalimat Haza ini Jemzuri Kod sungguh Sulaiman Kod sungguh Sudah dirangkum Iya Assalamualaikum Selanjutnya Yang Nani Tokadoli V komsatin Min Badi Asrin Romzuha V kil V kilmi Hazal Baidi Kodedom Mantuha V pada Komsatin Mungkin Mungkin kalau Arti itunya Kalau komsah Lima Mindari Badi Setelah Asrin Sepuluh Yaitu Yang 15 Rumusnya Yang di Ya Oleh Ses Kodoman Aljam Suri V kilmi Pada Kalimat Haza Setelah Ini Albaidi Baid Baid Kodes Sungguh Dom Mantuha Dirangkum oleh Ses Sulaiman Aljam Suri Masya Allah Muntazabal Kalau Fik Yang Umir Wati Mau Membaca Oh Sakit Tapi Onmik Ya Saya kira Mau baca Tadi Boleh Oh Mau baca Alhamdulillah Baid Dalil Yang Menyatakan Huruf Ikhwa Itu Adalah 15 Baid 15 Bismillah Di Komsatin Mimba Di Ashrin Zomruha Rom Zuha Fikil Mi Hadal Baidi Kod Dam Mantuha Fikil Satin Mimba Di Ashrin Pada 15 Rom Zuha Rumusnya Yang telah disun Oleh Imam Jamhuri Fikil Mi Pada Kalimat Halal Baidi Baid Baid Setelah Ini Kod Dam Mantuha Telah Dirangkum Oleh Seh Sulaiman Azam Zuri Arti Keseluhannya Huruf Ikhwa Berjumbah 15 Yang rumusnya Tersusun Pada Awal Kata Atau Huruf Awal Dalam Baid Syair Yang telah Dikumpulkan Pada Baid Berikutnya Maksudnya Huruf Ikhwa Dijadikan Huruf Awal Dari Setiap Kata Yang tersusun Pada Talimat Berikutnya Barukal Masya Allah Masya Allah Kiki Barukal Umi Syafakir Umi Amin Amin Baik Selanjutnya Umi Suybatun Eh Kak Sarah Dulu ya Sarah 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 Mbak Sarah Mbak Sarah Mbak Sarah Ya Ini ya Yang kedua Yang kedua ya 15 15 Fih Fih Khomsatin Mbak Di Ashrin Rom Zuhah Fih Kilmi Hadha Hadhal Bayti Kode Dom Mantuha Fih Fih Khomsatin Di Dalam 15 Ada 15 Ada 15 Rom Zuhah Rom Zuhah Rom Zuhah Rumusnya Rumusnya Fih Kilmi Dima Di Kalimat Dalam Kalimat Dalamat Kalimatnya Dalam Kalimat Hazal Bayti Bayt-bayt Setelah Ini Bayt-bayt Setelah Ini Kode Dom Mantuha Sungguh Telah Dirangkum Sungguh Telah Dirangkum Ya Masya Allah Barakalahu Fika Sara Amin Umi Soeba Umi Soeba Zuhah Fikil Mi Hazal Bayti Kode Doma Natuha Doman Tuhha Doman Tuhha Artinya Keseluruhan Aja Boleh Soalnya Tidak Nyatuh Terkata Tadi Baik Tidak Apa Ada 15 Rumusnya Dalam Kalimatnya Bayt-bayt Setelah Ini Sungguh Telah Dirangkum Baik Jazakilah Fairan Umi Baru Fik Umi Amin Siap Ustazah Dalam Masyur Fik Homsatin Min Ba'di As Min Ba'di As Ram Zuhah Fikil Mi Hadal Bayti Kod Doman Tuhha Fik Pada Homsatin Min Ba'di As 15 Ram Zuhah Rumusnya Fikil Mi Pada Kalimat Hadal Bayti Bayt-bayt Setelah Ini Kod Doman Tuhha Yang Dirangkum Oleh Seh Sungguh Yang Dirangkum Oleh Syek Sulaiman Ya Udah ya Ustazah Ya Muntazah Baru Fik Umi Baik Alhamdulillah Ini sudah semua ya Baik Alhamdulillah Jadi Ini Ba'id Yang mengatakan Bahwa Kod Itu Berjumlah 15 ya Yang telah Sulaiman Rangkum Rumusnya Nah Ini Karena Masih ada Waktu Ini Mau kita Lanjut Kita Selesaikan Bab 2 Ini Atau Bagaimana Mungkin Ustazah Kita Rasaikan Rasaikan Boleh Ayang Tidak Apa Ya Tidak Apa Pelan Pelan Tapi Ustazah Ya Pelan Pelan Baik Umi Umi Ada PDF Bukunya Aku Saja Jadi Kita Pakai Buku Saja Ya Mungkin Kak Sarah Tidak Punya Ya Saya Share Saja Dulu Sebentar Baik Sudah Saya Share Buku Bukunya Halaman Berapa Halaman 47 Halaman 45 Yang Contohnya Atau Kita Mau Berikan Contohnya Yang Halaman Baik Selanjutnya Halaman 45 Ya Jala Jala Ulu Akwal Halaman 45 Iya Jadi Mau Apa Pakai Buku Saja Boleh Saja Boleh Boleh Ya Baik Kita Masuk Ke Baik Selanjutnya Yaitu Baik Yang Ke 16 Ya Jadi Baik Ke 16 Ini Adalah Dalil Huruf Ikhfa Ya Yang Dimana Tadi Syekh Sulaiman Sudah Rangkum Rumusnya Yaitu Kita Baca Sama-sama Bismillah Sifda Sana Kamjada Syekh Sun Kodasama Afad Dolly Sifda Sana Kamjada Syekh Sun Kodasama Dum Dum Toi Ban Zid De Tukon Do Zolima Dum Toi Ban Zid 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 Zolima Baik Ini artinya Di bawahnya Saja Ya Jadi Pada Baik Ke 16 Ini Baik 16 Ini Adalah Dalil Dari Huruf Ikhfa Yang 15 Tadi Yang Sudah Syekh Sulaiman Rangkum Rumusnya Jadi Kalau Kita Ditanya Huruf Ikhfa Itu Apa Saja Kita Jawab Saja Pakai Ini Sifda Tanah Kamjada Syekh Kodasama Dum Toi Ban Zid Zid Tukon Do Do Ma Kamjada Syekh Sun Kodasama Ya Yang Perus Baik Kita Artikan Sama-sama Sif Sif Artikan Huruf Sod Zah Zah Huruf Zan Komulian Sada Tanah Huruf Sada Sada Kam Kam Huruf Kaf Jada Huruf Sim Syekh Sun Syekh Shekh Suruh Sin Kod Kod Huruf Kof Huruf Kof Sama Huruf Sin Sama Sin Dum Huruf Dan huruf to huruf zai fi huruf fa a huruf ta do huruf do do lima huruf zot baik jadi ini adalah kelima belas huruf ikhwa ya yang telah dirangkum rumusnya baik kita baca satu-satu Tafak Dolly baik-baik sifzah sifzah sanakum jadah cah sifzah 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 sem solving sifzah sifzah dhal sifzah sifzah sifars sifzah sifzah sif sifր ù sifzah cifzah sifzah uruh jim, cahsun uruh jim, od uruh of, sama uruh sa, uruh daw, otoyiban uto, uruh jim, od uruh daw, otoyiban uto, otoyiban uto, otoyiban uto, otoyiban uto, otoyiban uto. Sif, zah, sana, kam, jah, dah, sah, sun, kodusama, kodusama, dum, to, iban, sid, de, tri, tuk, ko, yan, dok, te, lima. Sif, huruf so, zah, huruf daw, sana, huruf fa, kam, huruf af, jada, huruf jim, cahsun, huruf sa, kod, huruf ko, sama, huruf sin, Jum, huruf dal, to, iban, huruf to, sid, huruf sa, fi, huruf fa, tu, ko, huruf da, do, huruf do, do, lima, huruf da. InsyaAllah. InsyaAllah. Khasara mau baca? Khasara? Ya? Baca. Dimana? 16. 16. Baca dulu matanya Baca dulu matanya Sif, zah, sana Sif, zah, sana Kam jadah syahsun Kod sama Dum Dum Duma Dum Dum toyiba Zid Fi Tuko Do Do Lima Sif Huruf Apa Sif Huruf sot Ya, tur Dha Huruf dhal Dha Sana Huruf sa Kam huruf k Kaf Kaf Ya, kam huruf kaf Jadah huruf jim Syahsun Huruf shin Kod Huruf ko Kof Kod huruf kof Sama Huruf sin Dhum 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 Huruf dal Toyiba Huruf t Zid Huruf zay Fi Huruf fa Tuka Huruf ta Do Do Huruf dot Zolim Zolimah huruf Zolimah huruf Zolimah huruf Insyaallah Muntazah Baruk Wafiq Sarah Wafiq Baruk Kau Sajah Amin Baik Umis Sajah Sajah Batul Sif Zafana Kamja Dasyahsun Kod Sama Dumpay Yiban Zid Fi Tuko Sebelah Nggak Kelihat Do Zolimah Sif Huruf Sot Zah Huruf Zay Sana Huruf Fa Sana Huruf Fa Kam Huruf Kaf Jada Huruf Jin Shah Shahsun Huruf Shin Kod Huruf Kaf Sama Huruf Sin Dum Huruf Dal Tayiban Huruf Ko Zid Huruf Zay Fi Huruf Fa Tuko Huruf Ta Do Huruf Dot Zoliman Huruf Z Insyaallah Don Kelu Fik Umi Umi Ami Takat Don Ya Ustazah Sif Sif Zah Tanah Kam Jada Shah Sun Kod Sama Dum To Iban Zid Di Tuk Yando Zolima Tuk Kondok Zolima Tuk Kondok Zolima Sif Huruf Sot Zah Huruf Zah Sana Huruf Sa Kam Huruf Jada Huruf Jim Syah Sun Huruf Shin Kod Huruf Kof Sama Huruf Sin Dum Huruf Dal Triban Huruf To Zid Huruf Zai Fi Huruf Pak Tukon Huruf Ta Do Huruf Do Zolima Huruf Zol Sya Allah Mumtaz Baru Salah Fik Um Baru Kau La Fik Pastada Alhamdulillah Amin Baik Alhamdulillah Jadi hari ini Kita bisa Menyelesaikan Bab Bait Tentang Ikhpa Dari Bait 14 15 Dan 16 Alhamdulillah Dan ini Adalah Bait Terakhir Di bab Yang kedua Jadi Insya Allah Pertemuan Yang akan Datang Kita sudah Masuk Ke Bab Yang ketiga Alhamdulillah Baik Jadi sampai Sini ada Wanti Tanyakan Terlebih dahulu Mau nanya Kalau Apa Bisa Dicontohin Cara Membaca Yang Hukum Menuntan Yang Ikhpa Ini Sebenarnya Kita belum Masuk Ke Contohnya Karena Waktunya Tidak cukup Jadi Insya Allah Untuk Contohnya Itu Akan Kita bahas Di pertemuan Selanjutnya Sekalian Dengan Tingkatan Ikhpa Karena Ikhpa Itu kan Ada Beberapa Tingkatan Insya Allah Kita bahas Di pertemuan Selanjutnya Jadi Untuk Hanya Kita cukupkan Saja Untuk Ikhpanya Sampai Disini Insya Allah Sisanya Kita lanjut Lagi Pada Pertemuan Selanjutnya Baik Dan juga Saya Mau Menginfokan Bahwa Mulai Jumat Depan Karena Sudah Masuk Bulan Ramadan Kita Belajarnya Pindah Pagi Pukul 8 Pagi Pukul 8 Pagi Karena Sudah Masuk Ramadan Sebelum Kita Akhiri Saya Mohon Maaf Lahir Batin Ya Umi Mohon Dimaafkan Ya Sama-sama Ustazah Sama-sama Mbak Pertemuan Ustazah Kita Semua Diberi Kesehatan Untuk Menyambut Bulan Suci Ramadan Amin Baik Juga Penelamah Fairan Yang sudah Hadir Pemini Semoga Apa yang kita Belajar Hari Saatnya Kita Tutup Hari ini Dengan Alhamdulillah 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 Amin Alhamdulillah Amin Dengan Doa Kata Ratul Wajelis Subhanallah Alhamdulillah 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 Semoga Semuanya Jadi Tugas Pekan ini Tiga Baik Insya Allah Saja Semangat Baik